assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun berada terima kasih sudah mampir ke channel kami terima kasih sudah meluangkan waktunya mampir ke channel kami sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang bagus video saya kurang bagus kata-kata saya yang blepotan video yang blepotan video yang tidak bagus karena video kali ini saya ingin mencoba kamera baru Sony ZB1 yang sangat-sangat istimewa sekali buat saya karena saya orang kampung bisa membeli kamera seperti ini hati rasanya itu senang sekali video kali ini saya ingin berbagi resep masak sawi putih wongapak kalau orang ngomong bilang ini wongapak ya teman-teman saya mau steam pakai daging ayam saya gulung pakai daging ayam ini menu yang sangat-sangat simple sekali kas hongkong oke silahkan disimak video saya sampai habis gimana caranya ikuti video saya sampai habis mohon maaf sekali lagi mau dukungannya mau di like subscribe like share komen terima kasih sekarang teman-teman ini bahan-bahan untuk membuat sayur sawi putih ya kalau tempat tempat kita ya kalau hongkong bilang ini wongapak nanti saya kukus saya gulung-gulung pakai ini bahan-bahan untuk isian dalam ini jam ini jamur ini bawang goreng ini daun bawang ini bawang putih saya cincang nanti saya goreng nah ini daging ayam sudah saya cincang nah ini sawi putihnya ini kalau hongkong bilang wongapak ceng wongapak ini resep hongkong yang sangat-sangat simple sekali sangat cederhana sekali bahannya murah sekali hasilnya istimewa sekali silahkan dicoba teman-teman oke oke lah teman-teman pertama kita siapkan dagang ayamnya ini saya kasih ini bawang goreng sudah saya goreng ini ya bawang saya goreng terbeda bukan harum saya kasih daun bawang saya kasih ini jamur apa-apa itu banji ya itu jamur kuping kalau tempat kita ya teman-teman jamur kuping lalu kita kasih lada kasih lada tubuh saya kasih minyak minyak wijen sedikit agar harum kalau gak ada gak apa-apa tempatnya juga sempit saya kasih kicap asin karena kami gak pakai gula ya teman-teman masak kami gak pakai gula karena masih maspos kenceng manis ya jadi masak apapun kami gak pakai gula lalu saya kasih tepung jagung agar gak amyar dagingnya teman-teman dikit aja 10 sendok makan lalu kita larutkan campurkan jadi satu nanti kukus selama 15 menit setelah itu kita bikin caosnya untuk nyiram atasnya nanti ya teman-teman ini menu yang sangat-sangat simple sekali oke lalu kita gulung gulung pakai ini menu yang sangat-sangat simple ini kita gulung-gulung ini lalu nanti kita kukus selama 15 menit ini masakan kas hongkong yang sangat-sangat sederhana sekali tapi rasanya istimewa sekali hasilnya nanti mantap sekali teman-teman silahkan kita coba jadi kita enggak bosan makanya teman-teman hari-hari tumis 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 kan bosan kita dibuat variasi lain gitu kalau kita di Indonesia dimasak gini teman-teman mantap 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 mas bos lagi mas bos lagi giling cabai di luar kalau enggak makan cabai juga enggak bisa makanya kami stok cabai itu harus ada oke selesai teman-teman oke oke ini hasilnya teman-teman kita kukus selama 15 menit oke lalu kita kukus selama 15 menit nanti ini saya kecilkan nanti dulu oke selama 15 menit oke teman-teman sekarang kita mau membuat caosnya untuk sayur wongapaknya tadi teman-teman ini kasih ho jago lalu saya kasih ho yao ya oster sauce ya teman-teman kasih oster sauce 2 sendok makan aduh ya Allah kita lalu kasih air air ini untuk saus kita nyalakan kompor goreng mau goreng dulu oh gitu kanaskan minyak untuk menggoreng bawang bawang mutih ya bisa kasih lapis sedikit sepaskan pot kita kita darup us kita mas kita 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 selamat menikmati oke mantap sekali oke oke teman-teman cukup disini dulu video saya kali ini resep masa terima kasih sudah menikmati video saya sampai hari ini terima kasih sudah menonton channel kami saya mohon maaf bila ada video yang kurang bagus mohon dukungannya mohon di like subscribe like share and comment saldur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih